Bagaimana Bapak melihat MK saat ini, Pak? Saat ini atau kemarin? Kemarin dulu, baru saat ini, dan ke depan, Pak. Mbak, saya rasa MK, kalau MK-nya tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan, Pak? Ya, persoalannya mungkin persepsi publik ya. Yang kemudian melihat ada putusan yang kemarin kemudian dianggap bahwa itu menimbulkan persoalan. Yang sebenarnya kalau dari sisi konstelasi proses penanganan perkara maupun tata cara pengambilan keputusannya sebenarnya kan sudah sesuai dengan hukum acara. Kebetulan perkara yang diputus ini nuansa politiknya sangat kuat. Sehingga putusan itu kemudian bisa ditafsirkan bahwa itu putusan yang kemudian ada muatan-muatan tertentu terlebih setelah dikaitkan dengan adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu. Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu kan kemudian memang ditemukan ada komplek obinteris yang kemudian pada suatu titik kemudian menjatuhkan sanksi kepada salah satu hakim itu. Nah itu Pak, yang kita pengen gali dari Bapak, ketok palu itu kan artinya ada suatu kebijakan yang akan berdampak luas begitu, mempengaruhi banyak orang. Setiap hakim menjatuhkan putusan itu tambah satu musuh. Kalau dalam praktek-praktek peradilan tidak di Mahkamah Konstitusi, dalam perkara-perkara sifatnya beripat, misalnya perkara perdata, ketika kita mutus perkara perdata, memenangkan penggugat, tergugat pasti akan menjadi lawan kita. Dalam perkara yang publik, misalnya perkara pidana, ketika kita menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, kalau putusannya itu kemudian meringankan terdakwa, musuh kita adalah jaksa penutup umum. Itu satu lawan akan datang. Tapi kalau kemudian putusan itu kita memberatkan, dianggap memberatkan terdakwa atau tersangka, dia akan memusuhi kita. Jaksa akan menjadi kawan kita. Dan Bapak selalu siap dengan konsekuensi itu? Selalu iya. Jadi kalau jadi hakim memang tidak boleh baper ya Pak ya? Tidak boleh dan tidak pernah juga. Bagi saya loh. Tidak tahu hatinya apa ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.